Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sidoarjo membentuk panitia khusus Pansus 20 dalam rapat paripurna. Pansus tersebut bertugas merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah RT RW periode 2024-2044. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Usman menyatakan pembentukan Pansus melibatkan 15 anggota yang direkomendasikan oleh masing-masing fraksi. Hasilnya Adi Sam Setio terpilih sebagai Ketua Pansus dan Abdillah Nasih sebagai Wakil Ketua Pansus. Usai terbentuk Adi Sam Setio Ketua Pansus bersama anggota salah satunya Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sidak ke lokasi batas wilayah Sidoarjo. Di antaranya diperbatasan dengan Mojokerto, Gresik, Pasuruan, dan Surabaya. Sidak bertujuan untuk mengetahui batas wilayah Sidoarjo dan batas hukumnya. Sawan maksudnya begitu? Ya, kawasan. Kawasan. Bukan sawannya, tapi kawasan. Jadi, irigasi teknisnya bagaimana? Memunisarat nggak? Kalau bener, kemarau kayak gini, tetap ada sekaluran suple air. Itu penting. Karena ini kan yang penting-penting ini ya kita sidak secara lapangan. Jadi, tidak percaya dengan foto satelit saja. Existing kita harus ke lapangan. Bener ya? Nantinya hasil sidak untuk merevisi PERDA nomor 6 tahun 2009 yang sudah lama tidak dilakukan revisi. Mengetahui PERDA 6 tahun 2009 mulai PERDA itu ada sampai detik ini belum pernah dilakukan revisi. Tentunya dengan adanya perkembangan tahun dan semakin perkembangnya kabupaten kota, tentunya ini berdampak kepada investasi di daerah harus diperbakan. Karena yang diperbakan ini, tentunya kita harus melakukan revisi rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Sekarang. Dalam sidak, Ketua dan anggota Pansus terus berdiskusi di lokasi, terutama soal lahan sawah yang dilindungi. Mujianto Primadi, JTP